Multiplier efeknya apa untuk sektor manufaktur selain dari biaya lembur, mungkin dari biaya penggunaan mesin atau lain-lainnya? Iya, seperti yang saya katakan tadi ini kan manufaktur bergantung pada produksi harian. Jadi sehingga ada cuti dan lain-lain sebetulnya bukan hanya ketidakadaan atau ketidakada aktivitas daripada tenaga kerjanya saja, tapi juga mesin yang tidak terpakai dan lain-lain. Ada beberapa opportunity loss ketika hari cuti dibandingkan dengan hari produksi. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Sarman itu satu yang penting untuk kemudian menjadi jalan tengah, itu yang pertama harus clear sejak awal supaya ini tidak mengganggu dari perencanaan bisnis, termasuk juga untuk dalam hal produksi di manufaktur. Lalu adalah cuti ini sebetulnya idealnya walaupun cuti bersama ini adalah memakan atau mengambil jatah cuti. Sehingga artinya total dari jatah cuti dalam satu tahun, bagi swasta semestinya tidak berubah. Cuma waktunya saja pada cuti bersama ini diseragamkan. Tapi ini juga relatif sejauh yang saya tahu juga lebih kepada anjuran. Jadi diberikan kepada pelaku swasta untuk kemudian memilih seperti apa untuk tidak mengganggu dari sisi produktivitas. Ini juga untuk meminimalisir tadi biaya-biaya atau opportunity loss yang berlebihan, yang kemungkinan bisa dialami oleh sektor-sektor seperti industri manufaktur. Baik Pak Faisal, apakah ini akan memberikan sudut pandang negatif dari investor luar yang mungkin ingin berinvestasi di Indonesia? Saya pikir kalau investor luar tidak terlalu melihat pada kondisi sesaat. Kalau yang terjadi hanya misalkan pada tahun 2024, satu tahun, saya rasa ini mungkin pertimbangannya lebih minimum. Investor lebih melihat dari hal-hal yang lebih besar, yang lebih fundamental, termasuk tingkat keuntungan jangka panjang dan lain-lain. Nah sepanjang dari sisi kepastian keputusannya itu sudah tahu sejak awal, dan ini tidak terus menerus ya. Jadi artinya pada momen-momen tertentu atau pada tahun-tahun tertentu, misalnya pada tahun pemilu saja, nah ini saya pikir dampaknya semestinya tidak terlalu signifikan. Tapi memang berpotensi bisa mengurangi produktivitas atau produksi, terutama investasi yang terkait dengan sektor-sektor seperti manufaktur. Baik, kita berhenti ke Pak Sarman. Pak Sarman, sebesar apa potensi target produksi untuk sektor manufaktur ini bisa meleset? Dan akhirnya mungkin kita menjadi kalah terhadap negara-negara lain yang juga di bidang manufaktur ini cukup maju? Ya, kalau kita lihat kan manufaktur kita ini juga kan banyak ya, ada food and beverage misalnya, ada chemical, ada automotive, banyak lah dalam hal ini. Dan itu pasti masing-masing memiliki target-target produksi dalam hal ini. Apalagi kalau orientasinya ekspor misalnya, mereka pasti akan memiliki target-target pengiriman dari buyer mereka. Ya, kemudian apalagi misalnya kalau manufakturing yang bersifat food and beverage misalnya, ya apalagi menjelang-menjelang harian besar keagamaan, ya menjelang Idul Fitri, misalnya menjelang Natal Tahun Baru, ya pasti mereka akan mengejot daripada produksi mereka dalam hal ini. Tapi kami melihat bahwasannya pemerintah saat ini kan sudah menetapkan, ya sudah menetapkan dengan baku hari libur ini tahun depan. Jadi, bagi industri-industri manufakturing atau mungkin yang terdampak tentu, mereka mulai tahun ini sudah melakukan suatu apa namanya perencanaan-perencanaan. Ya, menyesuaikan dengan hari libur tahun depan. Nah, sehingga harapan kita yang tadi itu pertama, mudah-mudahan ini bisa tidak mengurangi produktivitas mereka. Yang kedua, bisa menekan kos juga dalam hal ini. Nah, yang catatan kami yang paling penting yang saya katakan tadi, Mbak, bahwa jangan ada lagi misalnya perubahan-perubahan tahun depan. Ya, kecuali memang bahwa pemilu ini ya harus memang dua putaran, misalnya itu sesuatu yang bisa tidak elakkan. Nah, tapi kalau memang tidak tentu harapan kami tidak ada lagi penambahan-penambahan. Itu menjadi harapan kami. Jadi, tentu ini catatan banget buat para manufakturing, sehingga mereka dapat menyesuaikan ya, dapat menyesuaikan dengan planning mereka tahun depan dalam hal ini. Nah, kemudian juga harapan kami dari dunia usaha juga termasuk bahwa berbagai pelayanan-pelayanan perizinan kepada dunia usaha, harapan kami juga ini tidak mengalami kendala. Ya, tidak mengalami kendala akibat libur ini. Karena libur bersama ini mau tidak otomatis juga kan wajib bagi ASN dalam hal ini. Nah, tentu pada sesi tertentu banyak kebutuhan-kebutuhan dunia usaha. Masalah perizinan misalnya, ya mudah-mudahan ini juga tidak mengganggu. Jadi, pemerintah juga harus memberikan garanti dan jaminan bahwa libur panjang nantinya ini juga tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat, juga pelayanan kepada dunia usaha dalam hal ini. Begitu. Baik. Kita beralih lagi kepada Pak Faisal. Pak Faisal disampaikan Pak Sarman. Ini sebenarnya harapannya adalah supaya tidak ada perubahan lagi. Tapi kita tahu juga kalau terkait pemilu, ini masih mungkin ada penambahan karena ada dua putaran. Dan sebaliknya kalau memang sudah ditetapkan jadi 29 hari dan ternyata satu putaran, nanti juga akan ada efeknya bagi pengusaha dan juga pekerja atau karyawan. Anda lihat seperti apa baiknya pemerintah menyikapi hal ini? Ya. Jadi, mencari opsi-opsi untuk jalan tengah ini perlu dipikirkan, ya. Jadi, misalkan seperti ini. Apakah kalau kemudian nanti sampai, apalagi sampai dua putaran, ya. Nah, ini arrangement cuti. Apakah misalkan tidak mesti harus satu hari? Misalnya, setengah hari cuti, ya. Jadi, setengah harinya itu masih bisa bekerja. Nah, opsi-opsi seperti ini atau mungkin juga opsi yang lain, ya. Yang ini bisa menjadi pilihan untuk supaya produksinya tidak terlalu menurun. Yang kedua juga, selain produksi manufakturnya tadi yang disampaikan oleh Pak Sarman adalah juga dari sisi pelayanan publik, ya. Yang berkaitan juga dengan kehadiran ISN-nya di sana. Nah, jadi kalau dia hanya setengah hari cuti, ya ini kan juga sebetulnya masih ada di hari yang sama, ini bisa menerima pelayanan, gitu. Jadi, tidak sepul satu hari. Nah, jadi opsi seperti itu, Mbak, yang saya pikir perlu dipikirkan. Jika kalau memang terpaksa cutinya, jumlah harinya itu memang sampai 29 hari, kalau seandainya ini ya, dua putaran. Terima kasih telah menonton!